Enggak sih diatur-atur sama orang tua sampe segitunya? Ini kalo aku punya mamah kayak yang mamah Ira kayaknya cabut sih deh Tapi saatnya untungnya gak kabur, tipe yang nurut saatnya Kalo siapa? Aku sih tipe yang nurut sama ibu aku, ya kalo veteran kayak gitu aku akan stress juga sih Nah kalo kalian cara komunikasi sama orang tua kalo ada pendapat yang lagi suka tuh Kalian gimana sih ngomongnya sama orang tua gitu? Kayaknya komunikasi yang bener aja sih Kalo ada yang gak enak, konfrontasi secara sehat itu yang paling wajar Maksudnya daripada bener-bener mulu jadi ada perang menunggu di rumah kan gak enak kan? Kalo semua sama si itu sebenernya aku juga tipe yang selalu terbuka sama orang tua Dan basically mamah aku tuh masih tau segala aspek ke kehidupan aku Karena kita selalu cari satu sama lain kan Jadi kalo ada yang berbeda pendapat pasti kayak bisa diumumkan tuh Demikian baik-baik ya Nah kalo misalnya tadi kan ngomongin pernikahan nih, ada dream pernikahan kalian gak sih? Kalian punya pimpian pernikahan impian gak? Jeffrey gak masih sendiri sendiri? Mungkin pribadi nih? Aku yang intimate tuh kebetulan 10-200 orang Gak 3 ribu kayak tadi? Gak 3 ribu Gak 3 ribu Gak 3 ribu Nervous Aku gak tau sih kayaknya menyesuaikan Kayaknya ini intimate cuman kayaknya menyesuaikan kebutuhan dari kedua belah pihak aja gitu Karena aku sadar juga Keluarga aku tuh keluarga yang besar gitu Jadi ini ya Nah kalau kita jadi ntar gimana cara jadi Indoor atau outdoor? Pengennya ada indoor ada outdoor Tapi ada dua gak sih? Ada dua berarti ya? Dua kali ini Betul Jeffrey gimana rasanya main sama Maria? Eh? Lujur kok? Gak asik Sempet ya gak? Kayak reading bareng berdua gitu Ketemu di lokasi kalau aku sama Maria Dan anaknya juga asik banget Ini ada indoor ada outdoor Tapi ada dua gak sih? Ada dua berarti ya? Dua kali ini Jeffrey gimana rasanya main sama Maria? Eh? Lujur kok? Gak asik Sempet ya gak? Kayak reading bareng berdua gitu Ketemu di lokasi kalau aku sama Maria Dan Anaknya juga Asik banget Misalnya bisa Bisa ngikutin kondisi Misalnya Lebih bercanda di Off-camp Atau on-camp Di situ Bukan kamu tapi gak yang rekomendasi untuk ikutan Eh? Enggak Enggak Next question Jeff kamu kalau misalnya Untuk satu karakter nih Jeff Untuk mendapatkan lawan Main kamu Dan juga sifat ini Itu caranya gimana sih kalian proses kedeketin Mendekatkan dirinya gitu Apalagi kalian kan disini pasangan gitu Iya Ngobrol sih Yang paling penting soalnya Buat tau mau dibawa kayak gimana karakternya sama teknologi nantar karakternya Ngobrol dua sih yang paling pas Sama direkturnya juga Sama Goja Nah 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 kalau ngomongin style nih Kamu disana kan beda nih sama kamu sendiri Suka kayak ngerasa keberotak kasih diri gue Gue tuh gak colong gitu Dan dandan gue tuh artinya asyik kayak gini Enggak sih Karena 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 Satya juga Didandaninnya sama mamanya Jadi Dia menurut-menurut saya Yang penting mamanya seneng deh Satu pertanyaan lagi ya Tapi kalian Kalian pernah punya pengalaman gak sih Di lahir orang tua Atau di jodoh-jodohin sama orang tua gitu Hmm Kalau aku di jodohin kayaknya Dijodohin banget gitu Enggak sih Biasanya mungkin Dikenalin Direkomend sama ibu kayak 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 Tapi kayak Gak work sih Maksudnya Ya udah tetep balik-baliknya Enggak suka apangganya Jadi Aku minta restunya aja Kalau misalnya emang Aku suka sama orang Aku Kalau Oke Terakhir Oke